Cek kesehatan calon mantan, apa aja sih? Yuk ikutin aku ya! Yang pertama kita selesaikan dulu berkas-berkas yang ada di KUA Kemudian nanti bakal dikasih pengantar untuk kita ke puskesmas setempat Sampai ke puskesmas kita kasih pengantarnya tadi Kemudian kita registrasi, dikasih nomor antian Dan kita nunggu untuk ke poli KIA Sampai di poli KIA nanti kita ditensi Suntik tetanus diukur lingkar lengannya Tinggi badan, berat badan Kemudian ditanya terkait kesehatan Dari KIA langsung diarahkan ke laboratorium Untuk diambil darahnya Karena ada pengecekan darah Selesai dari lab kita diarahkan untuk ke gigi Dan disini cuma dicek aja kesehatan giginya Seperti apa Kalau ada yang lubang ataupun ada permasan lainnya Nanti diberesin disitu Tapi langsungnya aku gak ada sama sekali Selesai dari gigi kita ke ruang konsultasi Gizi Disini bener-bener bermanfaat banget Karena banyak banget dijelasin tentang Gizi Dan kesiapan untuk hamil Setelah itu selesai kita dikasih surat Untuk kekasir ini untuk biaya-biayanya Semuanya ada disini Untuk cek kesehatan calon pengantian ini Kita bayar sendiri yang gak di backup sama BBCS Untuk urusan bayar membayar Biarkan Bapak satu ini Karena kita kan tidak ada uang Jadi biar Bapak ini yang bayar Setelah bayar kita bakal dikasih Ini ada beberapa surat Kemudian kwitansi dan hasil pemeriksaan juga Untuk surat yang ini nanti kita akan berikan lagi ke KUA Untuk bukti Untuk kwitansinya ini habisnya kita Rp90.000an Untuk aku dan untuk cowok aku habis Rp30.000an Lebih sedikit karena pemeriksaannya lebih banyak ke aku Karena untuk perempuan kan ada kesiapan untuk hamil juga Makanya pemeriksaan kom Ini hasil pemeriksaan untuk kita Disimpan nanti akan kita pakai untuk ngisi LC-mil Oh iya kita dikasih juga obat Ini sesuai dengan konsultasi dengan bagian gizi Kita butuhnya obat apa Nanti bakal dikasih disini Karena HP aku rendah makanya aku dikasih penambah darah Dan ini ada asam folat Yang harus diminum setiap hari Selama 30 hari untuk kesiapan nantinya Kalau akan hamil Pokoknya nanti permasalahannya apa Waktu dicek kesehatan Bakal dikasih obat disini Oke kita tarik tangan Ini kita udah ambil obatnya Kemudian selesai sudah pemeriksaan hari ini Di tempat aku prosesnya gak begitu lama Dan pembayarannya cuma sekitar 120 ribuan aja Pelayanan cepat banget Semuanya ramah Semuanya mengarahkan dengan jelas Dan kelar sudah untuk pemeriksaan calon pengantin hari ini Untuk suratnya hasil pemeriksaan kita kembalikan lagi ke KUA setempat Dan jangan lupa juga kita ngisi di aplikasi LC-mil Yang nanti hasilnya dikirim juga ke pihak KUA Setelah rekistrasi kita ngisi di bagian yang aku lingkarin itu Kemudian hasilnya nanti dikirim Kelar sudah Terima kasih udah ngikutin pemeriksaan chat And bye